Halo semua balik lagi sama aku aku akan kasih tutorial cara membuat setup di slim yaitu Senayan Library Management System kan kemarin kita udah buat tutorial cara membuat slim Nah kita sekarang tutorial membuat setupnya di lihat simak nah nah yang pertama kita bisa langsung ke sistem nah kita mencet lalu kita ke nah ke sana yaitu pengaturan sistem nah udah dibuat tuh nama perpustakaan yaitu perpustakaan tadi ke mesra terus ada juga subnamenya yaitu bersama kembangkan Indonesia literasi terus ke bawah lagi kalian bisa ubah tapi yang paling bawah itu nggak usah ya itu mah optional itu kita tidak ubah kita cuman ubah yang atasnya aja lalu selanjutnya kita pilih tema nah temanya tuh yang kedua yang aku pakai Nah setelah itu kita bisa new tab Nah habis di new tab kita search local house 8089 nah otomatis bakal ke sistem slim kita yaitu setup yang baru tuh perpustakaan tadi ke mesra Nah kita sekarang mau ubah eh informasinya yaitu library information kita ubah nah kalau aku personally aku mau ubah ke bahasa Indonesia ya biar lebih mudah karena perpustakaanku nih perpustakaan Indonesia jadi pakainya bahasa Indonesia nah tinggal diubah ke bahasa Indonesia kayak alamatnya semuanya itu ganti ke bahasa Indonesia selamat menikmati 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 kita bisa cek nih ke nah informasi perpustakaan kita klik nanti ada udah berubah jadi bahasa Indonesia tuh nomor telepon nomor pak nah kita balik lagi setelahnya kita balik lagi kita mau ubah mau bikin yang namanya announcement atau pengumuman nah klik kesana tuh misalnya ya aku seharusnya bukan di situ maaf kan seharusnya ada di judul comment tapi nanti aku baru sadar kok nah itu di judul comment ketik announcement judulnya judulnya itu announcement bikin deh pengumuman yang kalian mau bikin kalau aku personalnya aku mau bikin tentang jadwal perpustakaan yang diubah ketika rak bulan romadon itu selamat menikmati nah setelah kita buat announcement nya kita tinggal itu diterbitkan pada tinggal ketik aja hari bulan dan tanggal lalu itu kategori berita atau bukan kalau aku termasuk termasuk berita itu berita pengumuman nah selanjutnya tinggal disimpan nah kalian langsung bisa cek lagi di web kita nah kita ke nah itu kasih tuh warta pustaka nah tuh ada announcement dan ada library information tinggal di klik masing-masing di cek lagi sudah sesuai atau belum dan sudah sesuai ya kita ubah jadwal selama bulan romadon nah terus kita bisa lanjut lihat informasinya yaitu informasi library information kita klik nah udah sesuaikan nah kalau sudah sesuai nah sekian tutorial dari saya tentang bagaimana membuat setup di selim dadah thanks for watching see you next time dadah bye